Hai guys welcome back to my channel dan di kesempatan kali ini Trixie mau berbagi pengalaman eh bersama kalian apa yang Trixie lakukan di Bangkok Beauty Trixie habis laser menggunakan teknologi yang namanya SHR High Removal SHR High Removal itu seperti apa Trixie akan coba apa ya paparin di video kali ini jadi untuk kalian yang penasaran untuk harga terus untuk keterangan lebih lanjutnya kalian bisa follow instagramnya bangkok beauty di bangkok beauty ID dan nggak usah lama-lama lagi langsung aja ya Nah pertama-tama Trixie masuk ke ruangan terus sama mbaknya disuruh terlentang terus Trixie dimulai dengan tahap pertama yaitu pemberian tanda jadi kakinya itu dikasih tanda kayak kapur gitu kayak pensil sinis pensil entah ini mungkin untuk pembagian daerah-daerahnya gitu ya Oke nah tahap kedua dari treatment ini adalah mencukur eh jangan takut dulu karena cukur disini bukan kalian nggak bakalan ketemu dengan tumbuh-tumbuh bulu yang kasar enggak disini tujuan cukur itu karena supaya nanti akarnya itu jadi lebih jelas waktu di sinar laser jadi kalian nggak perlu khawatir karena nanti bulu-bulu yang tumbuh itu akan jauh lebih jarang jauh lebih halus dan kalian nggak perlu khawatir juga karena terapis terapis yang disini itu di bangkok beauty itu udah pengalaman dan mereka itu teliti banget sampai detailnya dimana aja yang harus dicukur itu bener-bener teliti dari mulai bulu-bulu kecil banget itu bener-bener teliti dan kita sampai di tahap yang ketiga yaitu pemberian gel nah ini setelah kalian dicukur bersih semuanya kalian dikasih gel sampai merata di semua bagian yang nantinya akan dilaser tujuan dari gel ini supaya nantinya waktu dilaser kalian nggak bakalan kesakitan nggak bakal iritasi nggak bakal kulitnya sensitif jadi bener-bener aman terkendali ya Nah setelah gel selesai kita masuk ke tahap empat yaitu laser di sini triksi nggak ngerasain apa-apa sama sekali bahkan ngerasa kayak digigit semut aja tuh enggak aduh bener-bener nggak sakit sama sekali beda banget sama yang namanya diwaxing beda banget triksi nggak ngerasain apa-apa triksi sampai jujur aja waktu itu sampai ketiduran karena tempatnya tuh enak dingin dan triksi nggak ngerasa sakit terus dilanjut ke area depan dikasih gel lagi gelnya ini gel dingin jadi enak sih so far beda banget sama yang namanya waxing waxing itu kayak ngebuka pori-pori banget kan dan kalau ini itu bener-bener kalian nggak ngerasain apa-apa dingin dingin kayak enaklah pokoknya waktu di laser juga kalian paling kerasa itu mungkin kayak anget-anget doang gitu tapi kalau sakit atau ngeri lagi atau apanya triksi sih nggak ngerasain itu sih jadi ham so far lebih enak ini daripada waxing sih triksi cuman pas waktu di daerah paha itu ngerasa kayak geli-geli gimana gitu soalnya terus transksi orangnya gelian banget setelah lasernya udah selesai udah bener-bener yakin semua udah dilaser kita masuk tahap pembersihan yaitu gel-gel yang tadi itu dibersihin lagi sampai bersih sama menggunakan kayak apa tisu basah jadi nggak bakalan lengket-lengket terus abis gitu dikasih spray yang terakhir nih spray anti iritasi ini menjaga-jaga aja kalau-kalau misalnya kulit kalian itu sensitif banget jadi disemprotin spray anti iritasi ini dan kita selesai dan triksi bener-bener sangat suka dengan hasilnya thank you bangkok beauty dan buat kalian yang lupa follow IG nya dan datang ke tempat treatmentnya ya jangan lupa bye thank you